Halo Sobat, kembali lagi di PopScience Channel, berbagi informasi tentang sains dan teknologi, kali ini kita akan berbagi tentang desain menakjubkan sirkuit Mandalika. Proyek sirkuit Mandalika dimulai dengan visi besar untuk mempromosikan pariwisata di Lombok, yang dikenal sebagai pulau yang belum sepenuhnya terjamah oleh industri pariwisata. Lombok memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan pantai-pantai pasir putih, pegunungan yang indah, dan budaya yang unik. Namun, sebelumnya, pulau ini belum begitu terkenal di kalangan wisatawan internasional, pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah untuk balapan MotoIPI mulai tahun 2021, dengan Mandalika menjadi tempat penyelenggaraannya. Ini adalah peluang besar bagi Lombok untuk dikenal dunia, dan sirkuit Mandalika diharapkan menjadi magnet bagi wisatawan dan pecinta motor sport, Desain sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika dirancang oleh sekelompok arsitek dan insinyur terkemuka dengan tekad untuk menciptakan sirkuit yang menakjubkan. Salah satu elemen desain yang paling mencolok adalah penggunaan lingkungan alam sekitarnya. Dalam proses perancangan, upaya maksimal dilakukan untuk menjaga keaslian lingkungan sekitar sirkuit, termasuk mengurangi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Sirkuit ini memiliki panjang total sekitar 4,32 km dan terdiri dari 17 tikungan yang menantang. Salah satu titik puncak sirkuit adalah tikungan Teluk Lombok, yang menawarkan pemandangan spektakuler ke pantai dan laut biru yang tenang. Desain sirkuit ini mencakup area trek lurus panjang yang memungkinkan balap cepat dan menegangkan, sekaligus menjaga tantangan bagi para pembalap. Keunggulan teknologi, selain alam yang mengesankan, sirkuit Mandalika juga diperkuat oleh teknologi mutakhir. Sirkuit ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk pusat kendali balapan yang canggih, sistem pencahayaan yang memadai, serta infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk menjalankan balapan dunia. Teknologi tersebut memastikan bahwa Mandalika memenuhi standar internasional dan memberikan pengalaman balap yang aman dan mendebarkan bagi para pembalap dan penonton dampak pariwisata, dengan Moto IP sebagai daya tarik utama, sirkuit Mandalika diharapkan menjadi destinasi wisata utama di Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sumber pendapatan utama Indonesia, dan dengan semakin banyak wisatawan yang mengunjungi Mandalika, akan ada peluang ekonomi yang signifikan untuk daerah ini. Hotel, restoran, dan berbagai usaha lainnya akan berkembang di sekitar sirkuit, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, selain itu, sirkuit Mandalika juga berperan penting dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Upaya konservasi lingkungan dan pelestarian alam yang dilakukan dalam perancangan sirkuit ini, adalah contoh bagus tentang bagaimana infrastruktur modern dapat bersinergi dengan kelestarian lingkungan. Sirkuit Mandalika adalah bukti nyata tentang bagaimana desain inovatif, teknologi canggih, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat bersatu dalam sebuah proyek besar. Dengan menggabungkan keindahan alam lombok dengan sirkuit balap yang memukau. Mandalika memiliki potensi untuk menjadi salah satu tempat tujuan wisata terkemuka di dunia, melalui perpaduan moto IP, pariwisata, dan pelestarian lingkungan, sirkuit Mandalika adalah tonggak penting dalam upaya mempromosikan potensi wisata Indonesia kepada dunia. Seiring berjalannya waktu, kita dapat mengharapkan bahwa Mandalika akan menjadi salah satu ikon dalam dunia balap motor dan menjadi magnet bagi pecinta alam dan motor sport di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!